Bray, jumpa lagi masih di kota Pontianak, masih hari pertama dan ini makanan yang ketiga Kalian bisa lihat bajunya, ya kan? Belum ganti Muka kusut, perut buncit, mulut pasti mokunya Jadi kita cobain, apa tuh? Bubur pesawat Bubur pesawat ini di Pontianak, khas Pontianak, ini ciri khas di Pontianak Dan ini kita cobain bubur pesawat Ahyong Bukanya dari jam setengah tujuh malam Tadi gue kesana, sebelum ke Kuecap Veteran Tapi masih tutup, jadi Kuecap Veteran dulu Niatnya mau pulang, cuman mulutnya masih gatel Kita penutupan hari pertama, kita ke bubur pesawat Ahyong Jadi gimana? Untuk rasa, restorannya, harga, dan sensasinya Ikutin terus di Kang Babi Nge Babi Ciao Wow Brai, jadi ini tempatnya, itu dia di sebelah kiri Kalian sesuai Google Maps ya, tempatnya ya Dan di depannya ada parkiran nih, kayak begini Jadi kita langsung aja, tempatnya di sebelah kiri Itu dia tempatnya Oke, brai, kita udah nyampe, ini tempatnya Jadi bubur pesawat Ahyong, sejak 1975 Oke, sebelum gue lahir, dia udah jualan Jadi kita cobain untuk makanannya Kita tanyain apa yang bestseller, itu yang kita pesen Oke Halo kok Kok pesen kok Untuk buburnya ya Nah, satu, bestsellernya apa, yang paling lakunya apa aja nih kok Tergantung selera sih kok Oh, tergantung selera ya Ada babi cecap, ada kuping, lidah, ayam, sosis, telur Oh, oke, kita berarti Oh, lidahnya lidah babi ya Oke, saya mau lapcong ya kok Lapcong ada Lapcong, terus dagingnya babi Apalagi ya Ya, oke Nah, kalian bisa lihat Ini Banyak Banyak banget Oke, berarti kita pesen lapcong Terus telur Ya, telur kecap Terus Apalagi kok Kalau babinya yang paling banyak dipesen apa kok Itu ada samcan Samcan ini ya Samcan kayak gini Ada yang pulang gak kok tadi Oh, teri ya Oh, teri boleh Kacang mau Teri, kacang boleh lah Teri, kacang Teri, kacang Ini kenapa dinamain bubur pesawat kok Karena itu sebenarnya dari dulu Beberapa dulu kan Oh, oke Cepat banget, ekspres Oh, cepat Orang datang, kemudian udah nyampe Oh, langsung Oke, ekspres Orang ekspres pesawat kan lebih cepat aja Iya, langsung cepat gitu Oke Oh, kronologinya begitu Berarti ini kok siapa? Saya, Edi Kok Edi, generasi kedua ya Kedua ya Oke Oke, kalian bisa lihat samcan Oke, mau samcan kok Dia yang kecil aja kok Gak apa-apa Oh, yaudah Oke Siap Apa lagi ya Ada sih sama Banyak sih, ada teri kacang juga ada Teri kacang Teri kacang juga ada Baru-baru Banyak sih Kita kasih teri kacang Sawi juga ada Teri kecap Teri kacang sama sawi deh Teri kecap sama sawi ya Ya, yaudah itu aja Oke Pake bubur atau nasi? Pake bubur Bubur aja ya Karena kan bubur pesawat Oke Oke, siap Oke, kita liatin untuk cara siapinnya Ya Siap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bray, jadi semuanya yang gue pesen udah ada disini Gue pesennya ini nih Samcan Ada samcan, ada telur Pake sayur asin Ada teri Kacang Sama napcong Napcongnya Kalian pesen dapet sayur Nih Pesen napcong Dapet juga sayur Kita cobain Kita cobain Kita cobain Hmm, agak asin Tapi dia ada manis-manisnya Sama campuran Kayak ebi Tapi beda Ebinya beda Ebinya beda Dan ada karakter manis Karena ada karakter manis Hmm Ini Jadi Ini semuanya Coba ya Kita cobain napcongnya sekarang Napcongnya Ini dia napcongnya Begitu digigit Buyar Halus Tapi ada cuy-cuynya juga Dan Riesnya lebih keada Manis puri Bumbunya Bumbu biasa ya Bumbu biasa Kayak Nggak ada bumbu Atau segala macem Nah justru Permainan rasanya Disitu tuh Ini Gue baru menduga-duga ya Ntar gue Coba buktikan Cangcangnya Lembut Dagingnya lembut Berasa Dan rempah-rempahnya berasa Dan dia Rasanya juga cenderung Dominan Si lauknya ini ya Nanti setelah Empat-empatnya ini gue Rasain Gue ada satu kesimpulan Ini gue lagi mengumpulkan data Oh ya Sama di sini Ada KPU2 KPU2 Kalian masukin sendiri Ya Ya Sampai Nggak terlalu patah Jadi jangan khawatir Kita coba Terinya Terinya Kelihatan enak Dan juga dikasih kuah Jadi kuahnya Buri banget Buri Soalnya buri Nggak Jadi setelah Semuanya Ornamen gue cobain Lauknya Ada satu kesimpulan Kalau Si buburnya ini Sebagai penyeimbang rasa Jadi semua rasanya strong Mau dari rapcong Rapcongnya Dicampur Ayur Rasanya begitu dominan Terus Pakai bubur Dominannya langsung merata Ngerata lalu Menyeruak lagi Jadi dia Nurunin Nggak tadinya Rasanya Terlalu Tengg Buri Kayak ini Nih Misalkan nih Ya Ini Asin Tadinya asin Asin Buri Enak Ya Kalian Langsung campur Pakai bubur Rasanya just Enak So Rasanya pas Kayak ini Jadi Barusan gue nyontek Di meja belakang Coba Sorot dulu Meja belakang Sorot dulu Meja belakang Jadi Cabainya itu Harus kalian potong-potong Nih Ya Kalian hancurin dulu Cabainya Misalnya ini Campur Baru buat campur Kembali Kayak begini Pus Jadi kalau kalian yang suka Makanan yang rasanya dominan Lauknya Ini Ya Bubur Pesawat Ahyong Ini Semua lauknya Rasanya dominan Yang gue pesen At least Yang gue pesen Tapi Buburnya Yang bikin Inkleng Buburnya Simple Plain Tawar Tapi Penyeimbang Rasa Kebarannya Buburnya Jadi orang tua Mereka Di sini Penengah Dan tadi Ada banyak Yang lauk-lauknya Ada Lidah Ada paru Tahu Banyak banget Kalian bisa Sesuai Pesan Sesuai Keinginan Oke Gue mau Mahal lagi Ini Kita Terakhir ya Kita coba Campur semua Campur Apa jadinya Gapcung Nah ini Campur Apakah jadinya Penggambur Penggambur Oke Jadi Jadi Semua makanan Dicampur pun Tetap Deseimbangkan Sama si Buburnya Jadi Buat Kalian yang Tim Bubur Dicampur Bisa juga Ini Ini Enak Enak juga Dicampur Keterinya Begitu Kena Bubur Tapi Agak Alot Dikit Enak Ini Cami Ini guys Gue campur lagi Ini Rasanya Eh Sahutan Di dalam Enak Oke Kalian Ini gue mau Makan dulu Konsen Gue mau Eksperimen Kalau kalian Mau tau Serunya Bereksperimen Rasa Di sini Datang ke sini Pontianak Gue pesawat Ahyong Oke Kalian Jangan lupa Subscribe Share video ini Kalau kalian Pengen ajak Saudara Temen kalian Ke Pontianak Makan di sini Atau Ada temen kalian Yang lagi di Pontianak Suruh Cobain ini Jangan lupa Tentang Tombol Lonceng Subscribe Gratis Oke Oke Sumpah Eksperimen Nah Jumpa lagi di video Kang Babi selanjutnya Ciao Oh Jadi berapa Bayar Kita udah Selesai 1-3 1-3 1-3 1-3 Bubur Nasi Kau tadi Bubur Buburnya 2 Buburnya 1 Iya Inumnya S-Cetawar 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 58 Oke Jadi kalau Proporsinya Harganya tergantung Dari pilihan ininya Ya Laungnya Orangnya Oh Jumlah orangnya Kainnya kan Beda-beda Kalau misalnya 2 orang Dengan 3 orang Porsinya Oh Porsinya beda Yang kecil Yang sesak Yang besar Oh Berarti dari Koko Lihat orangnya Juga Ya Di setiap order Bisa tanya Untuk berapa orang Makan Oh Oke Berarti Kalau misalnya Badan saya Kayak Begini Ditambahin Dikit Gitu 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 Yaudah Oke Kamzah Kamzah Youtube-nya apa Kok Youtube-nya Kita Benteng daging Benteng daging Kita khusus Untuk Makanan Mengandung Babi Kalau Ayam Sapi Kita Enggak Iya Oke Oke Kamzah Benteng daging Oke Terima kasih Terima kasih Oke Jadi Guys Kita 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 sudah selesai Jadi disini ada Dua pilihan Nasi Atau Bubur Cuman Kalau disini Kalian cobain Buburnya Jadi lebih Afdol Atau Lebih Pas Dengan Namanya Ya Bry Lanjut Episode Selanjutnya Ciao Ciao